Baik, Mas Resa kita tahan terlebih dahulu. Kita akan coba untuk menghubungkan kami, Camar Haenda yang saat ini sudah berada di titik kumpul nantinya sebelum kuasa hukum dari Sakatatal menuju ke pengadilan negeri Cirebon. Camar, silakan dengan informasi Anda, Camar. Ya, baik. Selamat pagi, Gede. Saat ini saya sudah sampai di penginapan titik kumpul dari kuasa hukum Sakatatal. Dan tadi kalau kita sudah berbincang dengan Ibu Titin, kita akan berbincang dengan tim kuasa hukum yang lain. Ada Bapak Raden Dadan Mariana. Semalam kita juga sudah sempat berbincang ya Pak Raden ya. Oke. Selamat ya. Baik. Kita masih santai, masih persiapan karena masih satu jam lagi ya. Satu jam lagi ya, menunggu yang lain. Strategi apa yang dipersiapkan untuk hari ini? Karena kalau kita lihat kemarin dari saksi fakta sudah memberikan keterangan-keterangan yang memperkuat Novum. Baik. Hari kali ini juga sidangnya ada dua agenda ya untuk saksi fakta dan yang kita tunggu kawan-kawan. Ahli ya. Jadi ahli ini yang sudah tercatat di sini yang akan hadir itu kebetulan Pak... Susro tadi ada ya. Ya, Pak Mantan Kabar Eskrim kebetulan sedang baru menuju ke sini. Terus Pak Doktor Ajmi dan kebetulan Pak Doktor Yonki Pernando sudah berada bersama kami, Pak Budi Suyendar dan Pak Reja Indra Giri lagi di jalan. Sikolog forensik. Apa sebetulnya yang ingin diperkuat dan juga diperjelas kepada hakim terkait dengan hari ini? Karena kalau kita lihat, tadi Butitin sudah membawa bukti foto baru, otentik, kesesuaian antara baju yang dipakai Vina dengan yang dipakai sahabatnya Widi. Betul. Tadi kan saya sampaikan ada lima saksi yang siap... lima ahli yang siap hadir. Ini pun ada saksi fakta lagi yang menegaskan ketika kejadian itu terjadi, beliau sedang berkumpul bersama tujuh narapidana yang lain dan beliau menegaskan bahwa saka tatal itu tidak ada di TKP. Berikutnya yang akan saya sampaikan, ini yang memperkuat ini makin hari makin memperkuat kesaksian PK kita ya. Yang dimana dari naskah yang kemarin disampaikan kepada yang mulia, yang tersumpah, nopo-nopo yang tersumpah, hari ini akan ditegaskan yang bermakna aksiologi atau yang bernilai oleh ahli. Jadi ahli ini di sini independen, dimana ahli akan menyampaikan suatu pendapat hukum di muka persidangan yang akan menjadi referensi untuk yang mulia mengambil keputusan. Sesuai dengan keilmuannya begitu ya Pak ya? Tepat sekali. Ini kalau kita berbicara tentang aspek yang sangat krusial sekali, ada atau tidaknya pemerkosaan, akan dibahas juga berarti? Oh pasti, tentu. Kita kan mengacu ke beberapa keterangan ya, yang dimana kita juga tahu bahwa peristiwa yang terjadi ini, yang awalnya kita melihat ini adalah sebuah kecelakaan ya, tetapi kita analisa dari pisum et repertum ya. Pisum et repertum itu ada dua, ada yang pas pertama terjadi kecelakaan, selanjutnya ada pisum et repertum yang dikeluarkan oleh rumah sakit Bayangkara. Nah ini kita tahu bahwa di pisum kedua ini ada beberapa keganjilan ya, sampai ditemukan satu keresek hitam yang isinya ada kaos, roketem, celana, perapatan ribel, ada sepatu merek Nike yang ukurannya 40. Berarti eki ini sosok badannya tinggi ya. Tetapi kenapa hal-hal teknis spesifikasi forensik yang dilakukan oleh Gunung Jati, kok tidak tercantumkan di situ? Mohon maaf, di pagi hari ini saya dapat senyuman dari teman-teman. Di pisum et repertum yang dilakukan di rumah sakit Gunung Jati, itu sampai mohon maaf, bulu jembutnya eki aja 7 cm itu tercatat. Sedetail itu berarti ya Pak ya? Sedetail itu. Jadi kenapa pisum et repertum yang sudah dikeluarkan ini tidak menjadi nilai pembanding di dalam putusan hakim yang terdahulu. Makanya begini, di pasal 623 itu bahwa dikatakan PK itu bersepat universal. Bagi siapapun lawyer atau advokat yang bisa mengajukan dari sisi nopum ataupun saksi, yang jelas nilainya adalah kita meyakinkan yang mulia bahwa putusan yang sebelumnya itu tidak berkekuatan hukum yang tetap karena tidak didasari bukti-bukti material di dalam proses persidangannya. Makanya kami menganggap ini perkaranya yang mana? Dari tempus dan lokus delikti saja, ini perlu-perluh jadi tanda tanya. Kabupaten sama kota aja menjadi sengketa, kan begitu? Baik, ini Pak Radenda dan Mariana selaku tim kuasa hukum, seberapa yakin bahwasannya hari ini betul-betul akan terbuka, akan betul-betul saksi atau ahli bisa menerangkan sejelas-jelasnya, terutama mengenai scientific crime investigation yang seperti disampaikan oleh Pak Susunodwaji yang nanti akan menjadi ahli, ini sudah salah di awal, tidak menerapkan scientific crime investigation sesuai dengan yang disampaikan oleh Kapolri juga. Sebetulnya gini ya, saya permudah saja, persingkat saja, sebetulnya untuk persidangan PK ini, ini sebetulnya nggak perlu terlalu rame, karena akan mempermalukan, mempermalukan pedagakan hukum. Kemarin saya wawancara di stasiun televisi menanyakan kepada lawyernya Pak Ibturudiana, bahwa samurai pendek, samurai panjang itu, itulah yang diperbincangkan dari kemarin. Diperbincangkan, nah sekarang samurai-nya mana? Betul ada atau tidak begitu? Nah katanya, kata keterangan yang mungkin ada sekarang rekodnya, karena ada di kejaksaan. Nah sekarang kalau PK Sakatata diterima, kami akan melakukan opai hukum untuk kejaksaan, untuk patut diduga menghilangkan barang bukti. Karena ini piktif nih samurai ini. Karena sesuai putusan pengadilan, baik nomor 16, nomor 50, kasasi, segala macam, ditancapkanlah samurai pendek, ya. Ditancapkanlah samurai pendek ke perutnya Eki Rudiana oleh Peggy Perong, dan di situ dia meninggal atau mati dalam sesuai dengan pisum. Nah yang jadi pertanyaan, barang buktinya mana? Nah saksinya kan mau berguguran ini, ya. Terus pelakunya siapa, kan begitu. Nah yang paling men-trigger seluruh rakyat Indonesia, saya yakin semua rakyat Indonesia yang menonton kemarin INews itu, dia menangis, ya. Rakyat Indonesia menangis. Karena masih ada penjajahan di atas bumi Indonesia, yang dimana kita ketahui bersama bahwa ada anak bangsa di Cirebon ini yang diperlakukan seperti penjajah Jepang, ya. Dan saya malam kebetulan pulang di mobil saya bersama saksi Aldi, ya. Saya tanya, Aldi, setelah kamu dikasih air... Aldi ini merupakan sepupu dari mamangnya Saka, betul ya? Menjadi saksi fakta. Saya menanyakan ke dia, kalau waktu kamu dikasih air kencing, kamu minum nggak kalau Sakatatal katanya? Saya disitu bener-bener, bener-bener saya itu merasa sedih lah. Jadi Sakatatal itu dimuntahkan kembali. Karena dia digebukin, kan? Nah, Aldi ini adalah orang yang menelan air kencing. Ya. Bayangin, sahabat-sahabatku. Ketika seorang bersaksi, ya. Ini yang dituduh bukan main-main, loh. Yang dituduh ini institusi kepolisian. Ada nggak di Indonesia? Apa namanya? Kepolisian yang seperti ini, ya. Mudah-mudahan visual ini dilihat oleh Pak Kapolri, ya. Saya sebagai pembela keadilan yang sama haknya dengan Anda sebagai penegah hukum. Saya sudah di titik yang paling terakhir, masyarakat menahan kesabaran ketika Anda warga negara Republik Indonesia yang diperlakukan seperti binatang. Artinya pengakuan yang dilakukan oleh tersangka ini di bawah, dalam intimidasi, ya. Betul. Dan lebih parahnya lagi, ini Ibtu Rudiana, ya. Dia ikut terlibat menyiksa. Dan disampaikan oleh Aldi di muka persidangan. Setelah disiksa, menangis dan terus disiksa. Ini Bapak Rudiana ini, cobalah, justice collaboration. Ayo, kita tegakkan hukum, gitu. Kan saya yakin rakyat Indonesia akan mencintai Anda. Bang, saya mendapatkan informasi, mungkin saya boleh, boleh klarifikasi kepada Anda, ya. Saya taikkan kepada Anda. Apakah betul Pak Ibtu Rudiana akan hadir hari ini? Oke. Kalau pertanyaannya, harus dengan fakta hukum, ya. Kebetulan, sepulang dari sidang waktu hari Jumat, saya diwawancarai di stasiun televisi dengan rekan sejawat saya. Saya sebut namanya Dr. Mardiman Sane. Dan disitu dia menegaskan Ibtu Rudiana akan hadir. Ibtu Rudiana akan hadir hari ini? Ibtu Rudiana akan hadir. Kata siapa? Kata kuasa hukumnya. Dokumen terperifikasi, ya. Jadi, kalaupun misalkan Ibtu Rudiana hadir, tujuan Anda berbicara di stasiun televisi, maksudnya apa? Enggak hadir. Ya kan? Kan kita juga butuh ketegasan, dong. Jangan sekarang kemarin melihat bahwa Ibtu Rudiana hadir dengan keluarga korban PINA. Belunder sana, belunder sini. Ya, saya memohon untuk siapapun yang mendengar visual ini, terutama mungkin Pak Rudiana menyaksikan tayangan visual ini. Pak Rudiana, silakan hadir. Kami adalah para penegak keadilan yang memahami asas praduga tak bersalah, ya. Tapi ketika Anda bersalah, gampang kok Indonesia ini hebat. Tinggal minta maaf, sujud kepada seluruh rakyat Indonesia yang meminta maaf, seandainya ya. Dan beliau mencoba untuk menggantikan tujuan Arabidana, Anda akan menjadi malaikat. Tidak akan menjadi dicibir olang segala macam. Tapi itu berat, kan, gitu. Makanya pertanyaan, ini ada apa seorang Bapak Ibtu Rudiana aja kok sesulit sambo? Ini ada apa? Sehingga kan menimbulkan asumsi yang ready. Jadi netizen rakyat Indonesia ini udah overcrowded, udah rame ini otaknya. Udahlah, sudah hilah, akan begitu, saudaraku. Pak Raden, mungkin Anda sempat menyaksikan kemarin bahwasannya Ibtu Rudiana menyebut dirinya tidak memerintahkan Dede untuk berbohong. Yang mana Dede ini kan sebelumnya menjadi salah satu saksi kunci yang menyebabkan adanya DPO dan juga delapan tersangka tersebut, gitu. Nah tanggapan alas seperti apa? Bahwasannya dia tidak memerintahkan Dede untuk berbohong. Inilah, pasal 1 ayat 3, negara kita negara hukum, ya. Kalau seandainya Bapak Ibtu Rudiana kan lo punya lawyer-lawyer hebat, tuh. Kalau memang dia tidak merasa, jangan somasi bikin LP, katanya sudah bikin LP ya sekarang kan, termasuk saksi-saksi yang datang, ya, kepada klien kami. Ketika Anda merasa keberatan dengan keterangan kami, silahkan lakukan upaya hukum. Ini hebat lho, tuduhannya bukan main-main. Ibtu Rudiana ikut serta menyiksa. Kata siapa? Kata keterangan saksi patah di mana? Di ruangan persidangan. Ya, saya kan menyampaikan kepada publik relevan dan faktual sesuai dengan apa yang saya berada di ruangan sidang kemarin. Betul nggak? Terima kasih banyak atas informasinya. Semoga hari ini berjadikan lancar. Gede dan juga pemisah itu dari bincangan kami bersama dengan salah satu tim kuasa hukum dari Sakatatal. Informasi terbaru, Gede, yang baru saja saya konfirmasi, tidak hanya dari ahli saja yang akan hadir, bahwa Ibtu Rudiana ini dikonfirmasi juga akan hadir hari ini. Kita nantikan apakah Ibtu Rudiana akan hadir hari ini atau tidak. Sementara demikian, Gede. Baik, terima kasih, Camar, atas informasi Anda dan update terkini dari tempat di mana kuasa hukum bersama-sama berkumpul dan kemudian nanti akan menuju pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan bersama-sama. Terima kasih.